Om Swastiastu, Om Awikinamastu, Namasidem, Om Siderastu, Tathastu, Astuswaha, Om Onobadrah, Tratawuyantwiswata. Salam Rahayu, Salam Sejahtera untuk kita semua. Selamat datang, jadi ketemu kembali bersama saya di channel Jodoh Pandit. Ya, semoga seperti biasa, saya doakan sahabat semua, Bapak Ibu dimanapun berada, semoga rahayu, semoga sehat selalu dan senantiasa selalu dalam lindungan yang maha kuasa. Tidak lupa juga saya ucapkan banyak terima kasih kepada para follower, sahabat yang sudah setia menonton channel saya. Semoga bermanfaat dan bisa diterapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di video kali ini saya akan membahas kembali tentang puasa. Jadi puasa bagi para penekun spiritual, bagi para penekun olah batin, ini sangat menunjang sekali untuk keberhasilan. Jadi kalau kita belajar spiritual, belajar yang namanya keilmuan tanpa puasa, itu tidak akan sempurna. Jadi puasa ini yang akan menyempurnakan. Kali ini saya akan membahas puasa Pati Geni. Kemarin sudah saya bahas tentang puasa, salah satu puasa yang keramat secara Hindu, yaitu puasa Ekadasi. Sekarang ini adalah tata cara puasa secara Nusantara. Kalau orang-orang Jawa ini sangat melakoni puasa ini, yaitu puasa Pati Geni. Pati yang artinya mati atau memadamkan, geni artinya api. Nah api dalam hal ini adalah yang disebut, disimbolisasikan dengan hawa napsu. Jadi puasa Pati Geni ini boleh, kalau boleh saya katakan, ini adalah puasa yang salah satunya paling ekstrim. Karena disini tidak ada tawar-menawar. Paling mujizat, paling mujarab, bila, jadi kalau dilakoni di saat hari kelahiran, sesuai dengan perhitungan kalender. Sesuai di saat woton kita, hari lahir kita. Kalau sahabat tidak tahu wotonnya, lahir-kelahiran sesuai dengan kalender, bisa dilakukan di saat hari kelahiran nasional. Kalau hari woton itu pertemuan antara Sabtuwari dan Panjwari. Itu hari woton dan wuku. Nah puasa Pati Geni ini, ini kebanyakan dilakoni oleh para penekun spiritual. Baik spiritual sakti maupun spiritual biasa. Kalau spiritual sakti itu arahnya ke, jadi sudah mengarah ke kesaktian, kewisiasan. Kedikcayaan, kediamikan itu arahnya. Ini lebih banyak mereka mengenal puasa ini. Apalagi orang-orang Jawa, saudara-saudara kita yang di Jawa, ini sangat mengenal puasa ini. Jadi kalau puasa, intinya kalau puasa itu harus dibaringi dengan semedi. Makanya disebut dengan tapa berata. Tapa di dalamnya itu adalah meditasi atau semedi, berata adalah puasanya. Nah ini harus sejalan. Kalau kita hanya melakukan puasa tanpa berata, itu hasilnya minim. Boleh dikatakan sekian presentasi. Tapi kalau ini dilakukan barengan, itu hasilnya beda. Nah bagaimana tata cara? Jadi tata cara puasa ini, ini sangat membutuhkan fisik yang cukup fit ya. Karena di sini kembali saya katakan tidak ada tawar-menawar. Kalau keinginannya lebih besar, puasanya dilakukan lebih lama. Jadi biasanya ini minim sekali dilakukan 24 jam puasa pati genik. Jadi tata caranya, kita melakukan puasa. Tidak jauh berbeda dengan tata cara puasa-puasa yang lain. Cuma di sini, pantangannya, jadi di saat kita melakukan puasa pati genik, itu yang pertama, pantangannya adalah, jadi tata caranya, tidak boleh makan, tidak boleh minum, 24 jam. Kalau kita melakukan sehari, itu 24 jam tidak boleh makan, tidak boleh minum. Ini namanya puasa kering. Yang kedua, harus tidak boleh tidur sepanjang 24, itu selama 24 jam. Terus yang ketiga, harus mengurung diri di dalam kamar, tidak boleh keluar. Bahkan biasanya kencing pun, itu tidak boleh. Itu tata cara, yang juga termasuk pantangannya. Kemudian di dalam kamar, itu tidak ada cahaya, tidak ada lampu, itu namanya pati geni, makanya tanpa cahaya di sana. Terus, tidak boleh berpikiran negatif. Apapun itu bentuknya, tidak boleh. Kalau itu terjadi, puasanya batal. Yang keenam, itu tidak boleh menelan ludah. Menelan ludah itu tidak boleh. Ini makanya, saya katakan, ini puasa yang ekstrim. Jadi, kita mengurung diri di dalam kamar, itu selama malam suntuk, tidak boleh tidur, sedikit pun tidak boleh mengedap. jadi, mata kita itu terus melek, selama 24 jam. Nah itu. Terus, selama berpuasa, selama berpuasa, itu melakukan tapa. yang dimaksud dengan tapa, itu ada meditasi, ataupun semedi. kalau semedi itu sudah tingkatannya lebih jauh. Lebih tinggi, itu puncak daripada meditasi adalah semedi. Kita melakukan meditasi di sini. Bagi sahabat yang menyempurnakan suatu keilmuan, jadi di sinilah kita harus rajin melatih diri. Misalkan, kalau kita ingin menyempurnakan ajaran apapun, di sanalah kita saat ini untuk melatih. Ataupun memiliki hajat-hajat tertentu yang penting, yang urgent ini, kita itu mohonkan. Dengan meditasi. Terus, banyak berjapa. Kalau yang tidak menekuni keilmuan, itu kita melakukan japa terus. Itu khususnya bagi teman-teman yang memiliki permohonan, permintaan yang penting. Itu kita terus melakukan japa. Tanpa henti-hentinya. Selama 24 jam. Nah itu. Jadi manfaat dari puasa ini, jadi manfaat puasa ini adalah untuk mengambulkan permohonan atau hajat tertentu. Terus yang kedua, menyempurnakan suatu ajaran atau keilmuan. Terus mensucikan lahir batin. Kalau Anda ingin memiliki, meningkatkan spiritualitas Anda, daya batin Anda lebih tajam, kalau Anda ingin berkarisma, berwibawa, terus disukai lawan jenis, ataupun disegani oleh sesama jenis, lakukan puasa ini. Ini adalah manfaatnya. Jadi puasa ini, kalau dilakukan dengan betul-betul lulus puasa Anda, saya yakin, saya yakin sekali, apa yang Anda harapkan itu akan berhasil. Yang penting, Anda mengikuti aturannya. Jadi semakin besar keinginan Anda, lakukan puasa pati gini ini semakin lama. Misalkan, di saat hari kelahiran Anda, buat tahun Anda, jadi lakukan sehari, dan sesudah. Jadi tiga hari kita melakukan puasa pati gini. itu dulu saya lakukan tiga hari, cukup lumayan ya. Jadi betul-betul luar biasa. Tangannya sangat luar biasa, tetapi hasilnya juga sangat luar biasa. Kalau Anda ingin menyempurnakan suatu keilmuan, betul-betul terjadi. Jadi reaksinya itu cepat sekali. Anda nanti bisa buktikan. Dengan puasa pati gini ini, luar biasa hasilnya. Tetapi kalau tiga hari, puasa pati gini, kalau fisik Anda tidak kuat, lebih baik jangan. Karena ini tidak ada istilah tawar-menawar di sini. Ketika Anda sudah menyanggupi, akan berpuasa selama tiga hari. Kalau toh Anda berhasil cuma dua hari, itu artinya puasa Anda tidak lulus dan sia-sia. Jadi kalau Anda sudah menyanggupi tiga hari, ya harus dilakukan tiga hari. Itu. Itu tidak ada hukum tawar-menawar di sini. Nah itu sekilas ya Tentang puasa pati gini. Jadi boleh saya katakan kembali, di sini puasa ini adalah salah satu puasa yang begitu ekstrim. Yang sangat ekstrim. Kalau Anda ingin melakukan, siapkan vitalitas Anda, kesiapan Anda, terus ketulusan Anda melakukan ini. Kalau itu tidak menunjang, saya yakin puasa Anda tidak akan berhasil. Sekian dulu. Jadi setelah ini saya akan membahas puasa-puasa yang lain yang bisa memberi manfaat untuk kemajuan spiritual Anda. Dan saya pun selalu ya, selalu melakukan puasa. Jadi setidaknya satu bulan, tiga kali, dua kali itu kita wajib melakukan puasa. Jadi saya sarankan kalau kita menekuni spiritual, saya sarankan sekali untuk melakukan puasa yang rutin. Kalau ingin kita apa namanya, merasakan. Merasakan apa yang kita pelajari. jadi itu sarankan saya. Kalau Anda ingin mensucikan diri, lakukan puasa. Seperti apa yang sudah saya katakan di video-video sebelumnya, tidak ada yang lebih baik pembersihan diri dengan jalan tapa berata. Mungkin kalau kita membersihkan dengan air, itu hanya membersihkan jasmani kita. Tetapi kalau dengan tapa berata, itu jasmani rohani kita itu bersih. Karena di saat kita melakukan berata, itu jelas. Pikiran kita itu dipersihkan. Dibuat ke titik nol lagi. Dipersihkan. Karena di sana kita pantang melakukan pemikiran-pemikiran yang negatif. Nah, sekian dulu dari saya buat sahabat semua. Jadi, buat teman-teman yang mungkin sudah sering melakukan puasa patigin ini, saya yakin pasti merasakan perbedaan daya kekuatan peran Anda. Saya yakin. bagi teman-teman yang belum, silahkan coba puasa patigin ini. Tetapi awali dulu selama 12 jam. 12 jam Anda mengurung di dalam kamar, kemudian semua cahaya dipadamkan, tidak ada cahaya sama sekali. Di sanalah Anda harus melakukan konsentrasi penuh. nanti Anda akan mengenal pengertiannya habis gelap terbitlah terang. Di sana Anda akan menemukan jawabannya, kalau Anda melakukan puasa patigin ini. Nah, sekian dulu dari saya. Salam Rahayu. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Sarvesam Swastibawantu Sarvesam Purnambawantu Sarvesam Santibawantu Sarvesam Mangalambawantu Om Santi 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 Om Selamat 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 Selamat